Apa kata perempuan Yahudi sebelum dia meracun Muhammad? Dia bilang, kalau kamu betul-betul seorang nabi, maka ini tidak akan mencelakaimu. Tetapi kalau engkau pendusta, maka racun ini akan mengakhiri nyawamu. Ternyata, Nandar, Muhammad mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, terasa racun yang kumakan di Kaibar itu telah memutus urat nadiku. Nandar, Nandar, masih kau mau datang besok kalau begini? Masih kau mau datang besok? Sudah berapa Ustadz yang saya putarkan videonya ke kamu? Wahyu itu harusnya datang sebelum Muhammad makan. Sebelum makan dong. Bilang, saya beracun. Eh, ini sudah dimakan baru ngomong beracun. Jangan-jangan, Nandar, itu bukan wahyu. Tapi dia mencicip, oh rasanya kok aneh, oh ini beracun. Nandar, kalau wahyu itu sebelum. Kalau udah kecicipan, ya saya juga bisa ngerasain itu bau sianida. Seperti kasusnya Mirna. Halo Bapak, Ibu, Saudara-sianida sekalian. Balik lagi bersama saya, Davi Saguna. Dan terima kasih banyak kepada Anda semua, Bapak, Ibu, Saudara-sianida yang senantiasa mensupport atau mendukung saya di channel ini. Doa saya yang tulus kiranya Tuhan memberkati, melancarkan segala rencana, usaha, dan pekerjaan Bapak, Ibu, Saudara-sianida sekalian agar semuanya memberikan hasil yang maksimal bagi keberlangsungan Bapak, Ibu, Saudara-sianida sekalian. Amin. Pada episode kali ini lagi-lagi saya akan menampilkan perdebatan yang sangat sengit antara Bang Edis dengan polemikus mulut congor, tukang bohong, tukang ngibul, tukang comot-comot ayat, dan sok mengerti kitab orang lain daripada kitabnya sendiri siapa lagi kalau bukan evangelis. Ustadz Nandar. Nah, pada perdebatan ini, Nandar mengklaim bahwa bukan Muhammad yang mati diracun, tetapi justru Yesuslah yang mati diracun. Dalam perdebatan ini juga akan kita saksikan bersama bagaimana Bang Edis sungguh-sungguh mempermaluhkan si Nandar ini, ya. Karena apa yang disampaikannya hanyalah klaim-klaim semata dan tidak berdasarkan pada dalil yang benar dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang bisa diverifikasi. Memang begitulah ciri khas seorang pengimis koin ini, ya. yang suka nantang debat dengan siapapun, walaupun dia sangat miskin ilmu. Siapa lagi kalau bukan Nandar mulut congor pengimis koin dan mengais kebenaran dari kitab orang lain. Sebelum saya menanggap lebih jauh, kita simak perdebatan selengkapnya. Si Edis ini memang mencari muslim-muslim yang awam. Kalau mendebat dengan evangelis Yonatan Nandar, pasti dia lain ditanya, lain dijawab. Contoh ya ini, saya kasih tahu. Baik. Temanya adalah Nabi Muhammad atau Yesus yang mati kena racun menurut perspektif kitab suci, ya. Kita tunjukkan buktinya. Yang mati kena racun itu adalah Yesus, teman-teman. Jadi menurut kitab suci mereka, menurut kitab suci mereka, saya disclaimer terlebih dahulu, Yesus ini Nabi Paul. Kita lihat, teman-teman, Yesus mati di racun. Dan teman-teman bisa meng-prosecek, ya. Teman-teman bisa meng-proseceknya langsung. Kalau enggak percaya dengan saya. Teman-teman cari di Google, Yesus mati di racun. Maka akan ada nubuatannya, teman-teman. Model Google ini. Model Google. Pertama, yaitu di dalam Majmur 2748. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Ini Matius 2748. Majmur. Majmur 6921. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ini nubuatan Majmur tentang Yesus, teman-teman. Majmur 6921. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Tidak pernah ada di muka bumi, ada seorang manusia yang meminum racun disertai dengan anggur asam dan berkata aku haus, kecuali Yesus, teman-teman. Ini fakta sejarah, ya. Kita buka Markus 1523. Lalu mereka memberi anggur bercampur-mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Sekarang kita baca Yohannes 19.28-30. Yesus mati kena racun. Ini prikop, ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Teman-teman, perhatikan di sini. Aku haus. Tidak pernah ada diksi aku haus, kecuali di dalam mazmur. Ini, teman-teman, ya, diksinya, ya. Aku haus. Makan racun. Coba perhatikan Yesus bilang. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukan bunga parang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menunjukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini terjemahan gabrul. Di dalam bahasa Ibraninya, ya, Yesus kemudian mati, kena racun. Nah, inilah fakta sejarah menurut Bible sendiri kalau Yesus itu mati, kena racun. Teman-teman, itu menurut Yesus, ya, saya tidak berbicara asumsi. Saya sebagai seorang praktisi hukum, kalau ngomong mesti ada data. Karena formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, maka dia berkewajiban untuk membuktikannya. Dalam Bible sendiri, Yesus mati, kena racun. Dalam Bible sendiri, Yesus, mohon maaf, menurut Martin Luther, yang tidak terbantahkan datanya, berjinah tiga kali. Jadi, yang menghujat Yesus Kristus adalah Yahudi, yang menghujat Yesus Kristus adalah Kristiani, dan yang membela Yesus Kristus adalah umat Islam. Nyata kebenarannya, bahwa Yesus mati, kena racun. Sebagaimana data-data yang telah saya sampaikan. Jadi, saya sudah ngomong dari sekian tahun yang lalu, bahwa apapun hujatan Kristen terhadap Islam, yang akan membela Islam itu, ya, Bible itu sendiri. Ya, ngomong tentang pedophilia, ternyata Ishab menikahi Ribka usia tiga tahun. Kemudian Yosef menikahi Ibunda Yesus, ketika Ibunda Yesus berusia sembilan tahun. Itu data loh, gak bisa terbantahkan. Jangan tepuk-tepuk kemarin. Saya jamin, teman-teman ya, pasti lain ditanya, lain dijawab, kalau Edis. Sekarang tunjukkan kepada saya, bukti, kalau Yesus mati, tidak kena racun. Bahkan Yesus mati, gelis. Aduh orang Sunda ini, berkah selalu nih. Mantap. Menang PK, menang debat, berkah selalu buat kaum muslimin wal muslimat. Berjuanglah dengan harta, dengan diri kalian sendiri. Ceder. Sekarang nanti tolong Anda tunjukkan bukti kepada saya, Nabi Muhammad SAW kena racun. Kalau Yesus mati kena racun, ada data dan faktanya. Kalau kurang jelas, nanti saya ulangi. Kata Franny. Jeder. Edis. Kata Franny Sinandar ini, merubah-rubah, redaksial kitab. Sudah, Nandar, nyalakan waktu. Silahkan. Jangan kabur. Buka. Buka. Jangan ditutup. Saya kalau gini kan datang memoncet layar. Gimana sih? Saya terima rematch ini. Gimana sih, Nandar? Baik. Nandar, saya lagi-lagi kamu buat kecewa, Nandar. Tema kita kan masalah racun. Bagaimana mungkin kamu bilang, saya gak jawab tema, kamu sendiri temanya racun, lari ke pernikahan, Maria lari ke pernikahan. Ini apa-apa sih, Nandar? Kecewa loh penonton kamu bikin. Tema kita ini, ingat tentang racun. Lari kamu kemana-mana. Baik, saya jawab kamu, tuduhan-tuduhanmu. Kamu tadi mengatakan bahwasannya Yesus diberi anggur asam. Betul. Tetapi apakah diberi anggur asam itu membuktikan bahwa Yesus betul-betul meminum racun? Jawabannya tidak, Nandar. Sama seperti ini misalnya. Nandar adalah seorang lawyer, seorang pengacara. Orang datang ingin menyuap Nandar. Orang datang menyuap Nandar. Apakah kesimpulannya Nandar menerima suap itu? Belum tentu. Kalau ada narasi yang mengatakan orang menyuap Nandar, bukan berarti kesimpulannya Nandar adalah seorang penerima suap. Bisa saja Nandar menolak suap itu. Jadi kalau diskusi seperti itu Nandar, membaca Bible pun seperti itu. Tidak ada satupun narasi dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus makan atau mat meninggal wafat karena racun. Saya bacakan ayat yang baru kamu kutip sendiri. Ayat ini yang akan menampol mukamu sendiri. Markus 15 ayat 23 yang baru kamu kutip. Lalu mereka memberi anggur bercampur-mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Dikatakan Nandar, tetapi ia menolaknya. Di dalam narasi lain, dikatakan Yesus mengecapnya. Tetapi setelah dikecapnya, dia menolaknya. Karena apa? Karena dicapnya ternyata itu bukanlah air. Tetapi diberi anggur asam tadi. Ingat Nandar, sama ya, ketika kamu haus. Ketika kamu haus, ada orang memberi kamu minum. Iya kan? Saya kasih contoh. Eh Nandar, kau jangan kepenuh. Eh, lihat sini. Kau jangan minta-minta koin begitu. Dengarkan. Nandar, ketika kamu katakan bahwa kamu haus, kamu bilang, misalnya kamu disiksa orang. Saya haus pak, tolong beri saya minum. Lalu karena orang ingin melecehkan kamu, diberi kamu air comberan. Ketika kamu minum, kamu tahu bahwa itu bukan air. Kamu menolaknya. Narasinya seperti itu, Nandar. Narasi di dalam Bible, kalau kamu baca dengan utuh, seperti itu. Markus ingin menceritakan secara singkat, makanya hanya dikatakan lalu ia menolaknya. Kitab-kitab yang lain, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas, menjelaskannya lebih detail. Dia mengecapnya, lalu dia menolaknya. Sama itu pada intinya, Nandar. Jadi baca Bible harus proporsional semacam itu. Nah sekarang saya balik sama kamu, Nandar. Apakah benar Muhammad meninggal karena racun? Saya tidak omong kosong. Saya bacakan, Nandar. Saya bacakan. Pertama, saya bacakan dulu ayatnya di dalam Quran. Di dalam Quran surat 69, ayat 44-47, dikatakan begini, seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkara atas nama kami, niscaya benar-benar akan kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya, maka sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Ingat, Quran sendiri mengatakan, kalau Muhammad mengada-adakan akan kami potong urat nadinya. Nandar, ternyata, ternyata Nandar, ternyata, di dalam hadis, disebutkan, hadis misalnya, di dalam Soe Bukwari, volume 5, buku 59, nomor 713, dikatakan, dikisahkan oleh Aisyah, pada waktu sakitnya sebelum mati, Sang Nabi sering mengatakan, Wahai Aisyah, aku masih merasa kesakitan karena daging yang kumakan di Kaibar, dan sekarang aku merasa urat nadiku dipotong oleh racun itu. Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia merasakan sakit akibat racun yang dimakan di Kaibar. Kamu kok mengada-ngada? Nanti kamu bilang, itu ada-ada, itu mengada-ngada, seperti biasa. Saya tahu, tabiat kalian. Kalian kan tukang menolak-nolak sendiri. Makanya, ketika kalian menolak-nolak sendiri, saya putarkan utrama ustazullah. Tidak menolak-nolak sendiri, lalu kemudian, kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, Wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat paham, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Kaibar. Ini dalil bahwa dia mati di racun. Ini dalil bahwa dia mati di racun. Ini dalil bahwa dia mati di racun. Yang merasakan, mampu senandar. Aku merasakan sakit. Sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan. Inilah masanya. Wajah tu inqibah Abu Huri. Aku merasakan terputusnya kurang. Disebabkan oleh racun. Nyata ya. Nyata. Sudah diakulkan. Terima kasih saya. Mati karena racun. Nangis. 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 Jangan. Masih kumadatam besok. Masih kumadatam besok. Apa gue jawab? Masih kumadatam besok. Masih kumadatam besok? Jawab ya. Gue jawab ya. Inilah si habis ya teman-teman. Jelas-jelas. Yesus. Ini silah mati. Kena racun. Sebagaimana tertuang di dalam Yohanes 19.28. Kata dia. Yesus menolak. Yesus menolak ketika disalip tangannya begini Tetap kemudian dikasih Makanya dia mati Saya lihat kan di dalam bahasa Ibraninya ya Yesus mati kena racun loh Nah disini lihat anda ya Sesudah Yesus meminum anggur asam itu Ini kan sudah dicampur asum Dicampur dengan racun Berkatalah ya sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya Di dalam bahasa Ibraninya tidak seperti itu Kemudian rohnya keluar Karena di dalam tubuh Yesus ada racunnya Gak bisa dibanta Edis Coba perhatikan ini Orang di dalam Biblemu sendiri Kalau gak percaya silahkan klik disini Jangan ngumpet kepalanya Yesus mati di racun Ini jelas loh data dari Bible ala sabda Nah sekarang anda mengatakan Nabi Muhammad Kena racun dengan memutar video Yang sudah di edit yang tidak lengkap Sekarang logikanya begini dis Saya tanya sama anda Tolong jawab jujur ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diracun pada tahun berapa Satu ya Kemudian jangan tepuk-tepuk kepala Ini fakta loh Jangan tepuk-tepuk kepala Nabi Muhammad diracun pada tahun berapa Meninggal pada tahun berapa Kemudian saya mau bertanya kepada anda Bagaimana kisah akhir dari Zainab Yang kemudian meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saya tunjukkan datanya Nih baru data dis Kamu gak tunjukkan data Yang mati diracun jelas Yesus Nih perhatikan teman-teman ya Ini dari NU online Ada hadis yang sohi Teman-teman perhatikan ya Ini data namanya Saya Syafir Rahman al-Mubarakuri Dalam kitabnya mengatakan Kutusan Rasulullah saat itu Menuai perbedaan pendapat di kalangan Para ulama sejarah Prihal nasib perempuan yang baru Masuk Islam teman-teman Jadi Zainab Dengarkan Zainab itu ketika sudah meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia masuk Islam Setelah peristiwa itu berlalu Apakah Zainab dijatuhi hukuman mati Sebagai kisos hukuman atas Tewasnya basor Ataukah diampuni tanpa harus Mendapatkan hukuman mati Saya jelaskan kepada anda Zainab Ketika beliau Ketika beliau meracuni Rasulullah Untuk mengetahui apakah beliau nabi atau bukan Dan yang makan pada saat itu Bukan hanya Rasulullah Ada yang namanya Baro ya Baro bin Bashor Dia meninggal Karena racun ini sangat Sangat dahsyat Kehebatan racun ini Rasulullah Peristiwa Haibar itu Enam hijriyah edis Meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada tahun 11 hijriyah Sekarang saya tanya Mungkin disini ada Doktor Dokter Atau ahli medis Jangan tebuk-tebuk kepala loh Orang tahu Badi language Menunjukkan bahwa kamu Apa namanya itu Terguncang begitu ya Sekarang Coba para ahli medis Saya tanya Dimana ada Racun yang bisa bertahan Selama lima tahun Peristiwa perang Haibar Enam Hijriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meninggal pada tahun 11 hijriyah Mana ada racun yang bisa bertahan Selama lima tahun Tanya ahli medis Apalagi racun yang mematikan Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meninggal Bukan karena racun Beda 6 tahun bro 4 tahun itu Selisih waktunya Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meninggal Pada Apa Karena Risalah islam Telah selesai Dimana dasarnya Quran surat Al-Ma'idah Ayat ketiga Pada hari ini Telah kusempurnakan Bagimu agamamu Telah kucukupkan Nikmatku Kepadamu Dan telah Kuridoi islam Sebagai agama Yang benar bagimu Para sahabat Ketika mendengar Ayat ini turun Menangis Ya Rasulullah Kalau seri salah Sudah selesai Kalau Kenikmatan yang Allah anugerahkan Kepadamu Sudah dicukupkan Berarti akan Meninggal dunia Tiga bulan Setelah kejadian itu Kurang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meninggal Sekarang pertanyaan saya Bagaimana Kisah jainab Yang meracun Rasulullah Tahun berapa Rasulullah Diracun Dan kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meninggal dunia Sebutkan Racun mana Yang bisa bertahan Selama lima tahun Yesus Baru minum Mati Karena memang racun Berbahaya Jeder Jawab pertanyaan saya Aduh Nandar Nandar Nih bul terus Nih bul terus Kualitasmu Ketika diserang Bible Nandar Jangan kau ngomong Tidak ada orang Krister yang sanggup Mengalahkan saya Oke Jangan nangis Jawab pertanyaan saya Baik Sudah waktu saya sekarang ya Diam Keputusan Baik Jangan nangis kau Jadi teman-teman Walaupun Muhammad sendiri Mengatakan Ya Aisyah Ya Aisyah Terasa racun Yang kumakan Di Kaibari itu Sekarang terasa Urat Nadiku Dipotong Olehnya Terus kau mau bilang Bahwa Muhammad Disitu salah Nandar Kau nanya Eh Muhammad Itu bukan karena racun Itu Kau mau bilang begitu Sama Muhammad Sedangkan Muhammad Sudah bilang itu Karena racun Kau jangan capek-capek Ngomong Racun apa Yang bisa bertahan Tiga tahun Racun apa Yang bisa Sampai lama sekali Seperti itu Muhammad yang ngomong Karena racun Yang kumakan Di Kaibar Kok kau mau bilang Muhammad Tukang Bohong Nandar Mau kau bilang Muhammad Tukang Bohong Mau kau bilang Muhammad Tukang Bohong Jadi teman-teman Mereka ini Nggak percaya Karena Karisten yang ngomong Orang Kristen yang ngomong Mereka nggak percaya Biarkan Ustadz yang ngomong Dengarkan ini Tadi Ustadz Abdul Somad Sekarang Ustadz Piranda yang ngomong Dengar Kau pasang telingamu Sakit yang terakhir Yang akhirnya Mengantarkan beliau Kepada Kematian Sakit tersebut Dilihaskan oleh para ulama Disebabkan karena Racun yang pernah Dimakan oleh Nabi SAW Tadkala Perang Haibar Sebagaimana kita ketahui Tadkala dalam Perang Haibar Pada tahun 7 Hijriyah Rasulullah SAW Diberi hadiah oleh Seorang wanita Yahudia Dan Rasulullah SAW Berhusnudan kepada Wanita tersebut Kasih kambing Dihadiahkan kepada Nabi Dan kita tahu Makanan Ahlul Kitab Halal dimakan Ternyata Wanita Yahudi tadi Memberi racun Di kambing tersebut Terutama Dizirak di bagian Paha kambing Yang paling disukai oleh Nabi SAW Dia taruh racun Banyak-banyak disitu Akhirnya Nabi SAW Makan dengan bersebagian Para sahabat Para sahabat makan Dan Nabi juga sempat makan Waktu Nabi sempat makan Tahu-tahu kambingnya berbicara Ini Mas Mumah Saya berhacun Kami berhenti Kambingnya berbicara Aduh Ya teman-teman ya Makanya disini Lanjut videonya Lanjut Kenapa kau protes Diam dulu Diam Kenapa kau protes Ini Kenapa saya katakan disini Wahyu terlambat Kenapa saya bilang Wahyu terlambat Nandar Ternyata setelah Muhammad makan Baru dia tahu Baru katanya Ini Mas Mumah Sesungguhnya Saya beracun Eh Kambingnya ngomong Sudah telat Racun sudah Nasuh Aduh ampun Ini ampun Baru dibuntahkan Itulah penyebab Kenapa Lama Nandar Nggak ditempat Seandainya Seandainya Muhammad Tidak menyadari Bahwa racun Itu beracun Dimakan banyak-banyak Pasti sudah Di tempat Nandar Meninggalnya Ya Apa kata perempuan Yahudi Sebelum dia meracun Muhammad Dia bilang Kalau kamu Betul-betul Seorang Nabi Maka ini Tidak akan mencelakaimu Tetapi Kalau engkau Pendusta Maka racun ini Akan mengakhir nyawamu Ternyata Nandar Muhammad mengatakan Kepada Aisyah Ya Aisyah Terasa racun Yang kumakan di Kaibar itu Telah memutus Urat Nadiku Nandar Nandar Masih kau mau datang besok Kalau begini Masih kau mau datang besok Sudah berapa Ustadz Yang saya putarkan videonya Ke kamu Nandar Kalau kau bilang Kalau wahyu itu Nandar Makanya disini Saya bilang Wahyu itu Harusnya datang Sebelum Muhammad makan Sebelum makan dong Bilang Saya beracun Eh Ini sudah dimakan Baru ngomong beracun Jangan-jangan Nandar Itu bukan wahyu Tapi Dia mencicip Oh rasanya kok aneh Oh ini beracun Nandar Kalau wahyu itu Sebelum Kalau udah kecicipan Ya saya juga bisa Merasain Itu bau si Anida Seperti kasusnya Mirna Kalau udah dicicipin Ngomong-ngomong aneh Ketawa itu racun Nandar Nandar Lebur-lebur Hancur-lebur Itu wahyu Atau karena mencicipi Jadi intinya Sudah sempat masuk Sudah sempat masuk Jadi muntahan Masuk sedikit Piranda tadi sudah ngomong Ya Nandar ya Tolonglah Nandar Yang dewasa dikit lah Diskusi Udah diakui semua loh Seperti itu Ya Nah Kemudian teman-teman Kalau memang Seandainya Allah Ingin membuktikan Ucapan perempuan Yahudi yang meracuni itu Seharusnya Biarkan saja Racun itu Banyak-banyak masuk Yang lain meninggal Tapi Muhammad tidak meninggal Ketika racun Dibiarkan masuk Ketubu Muhammad Sahabatnya meninggal Tetapi dia tidak meninggal Itu justru akan Membuktikan kepada Wanutia Yahudi Bahwa dia adalah Seorang Nabi Karena walaupun Racun dimakan dia Tapi dia tidak meninggal Seperti Paulus Yang diikut ular Berbisa Tapi dia tidak apa-apa Membuktikan bahwa Paulus adalah Seorang Nabi yang benar Nandar Nandar Kau kena lagi Nandar Dimakan racunnya Kena Tidak dimakan Juga kena Seperti judulnya Dalam kasino Indro Maju kena Mundur kena Masih mau datang besok Masih mau datang besok Nanda Kalah lagi Masih mau datang besok Jawab pertanyaan saya Gak jawab pertanyaan saya Ayo lagi Ayo teman-teman Kita kalahkan dia PKA Masih mau datang besok Nanda Oh Lu gak bisa jauh Pertanyaan gue Masih mau datang besok Masih lah Masih lah Lu jangan tegang Oke baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kita analisa Perdebatan Edis Versus Nandar ini Pertama Di awal-awal Nandar mengklaim Bahwa Muhammad Tidak mati diracun Tetapi di akhirnya Dia kemudian Membenarkan bahwa Dia memang diracun Oleh Sesainab Namun kematiannya Berselang beberapa tahun Setelah Dia memakan Racun itu Ini Kontradiktif Dan menampol Muka Sinandar sendiri Yang Inkonsisten Dengan Pernyataan Pernyataannya Sementara Dia menuduh Bahwa Yesus itu Mati diracun Padahal Fakta Sejarah Memverifikasi Bahwa Kematian Yesus Memang Kematian Karena Disalib Bukan karena Diracun Jelas Dalil yang Tundukkan oleh Nandar tadi Itu kemudian Dipenggal Jelas bahwa Memang Tentara Romawi Itu kemudian Mencucukan Ya Racun Kepadanya Namun Ditolak Artinya Yesus Tidak jadi Meminum Racun tersebut Tetapi Hal itu Terjadi Bahwa Dia akan Dibuat diracun Sebagaimana Nubuatan Dalam Kitab Masmur Tentang Ini Saya juga Sudah Bahas Pada Video Sebelumnya Yang Saya Munat Di Channel Saya Yang Kedua Silahkan Bapak Ibu Kunjungi Pembahasan Detail Tentang Tuduhan Islam Ini Nah Selanjutnya Bapak Ibu Serafdar Sekalian Jelas Juga Tadi Bahwa Sinandar Bahkan Membanta Dalil Sohi Yang Ditunjukkan Oleh Bang Edis Dimana Nabi Sendiri Yang Mengakui Dan Menegaskan Bahwa Dia Memakan Racun Dan Karena Itu Mestinya Sinandar Tidak Boleh Mengingkari Dalil Tersebut Sebagai Bentuk Kepatuhannya Terhadap Dalil Tapi Demi Membenarkan Argumentasinya Nandar Terpaksa Mengingkari Dalil Tersebut Yang Bahkan Sudah Dicaramakan Oleh Beberapa Ustadz Hanya Demi Membenarkan Argumentasinya Sendiri Begitulah Sirihas Dari Para Polemikus Kadang-kadang Dalil Yang Tidak Menguntungkan Diingkari Dan Dalil Yang Menguntungkan Bahkan Tidak Sahih Sekalipun Itu Dibenarkan Oleh Nereka Nah Jadi Premisnya Begini Bapak Ibu Saudara Sekalian Bahwa Nabi M Sendiri Yang Mengakui Dan Meriwayatkan Di Dalam Banyak Dalil Bahwa Dia Memang Matinya Diracun Jadi Bagaimana Mungkin Seperti Orang Macam Nandar Ini Lalu Mengingkari Apa yang Ditegaskan Sendiri Oleh Nabinya Itu Bahwa Kematiannya Disebabkan Karena Ia diracun Jadi Itu Sangat Jelas Sementara Yesus Yang Dituduh Mati Racun Itu Sama Sekali Tidak Ada Dalil Tetapi Fakta Membuktikan Bahwa Kematian Yesus Itu Kematian Karena Ia Disalib Kalaupun Pada Saat Penyaliban Itu Kemudian Racun Diberikan Kepadanya Jelas Dalilnya Tadi Menunjukkan Bahwa Ia Menolak Racun Tersebut Jadi Silahkan Bapak Ibu Saudara Sekalian Analisa Si Nandar Dan Bang Edis Ini Kiranya Ini Semakin Mencerdasan Kita Semakin Mewaraskan Kita Agar Kita Hidup Bukan Hanya Berdasarkan Pada Dogma Dogma Yang Kita Warisi Tetapi Benar-benar Berdasarkan Pada Hasil Kajian-kajian Yang Mendalam Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Bang Edis Yang Sudah Belajar Quran Selama 13 Tahun Demi Membongkar Kebohongan Kebohongan Para Polemikus Nandar Sumah Kainama Dan Sebagainya Dan Sebagainya Tuliskan Saran Dan Komentar Pada Kolom Komentar Untuk Perkembangan Channel Davi Saguna Agar Melalui Channel Ini Kita Semakin Mendapatkan Pencerahan Agar Kita Semakin Berawasan Dari Hari Ke Sehari Semakin Beriman Sekaligus Juga Semakin Berilmu Mohon maaf Untuk Segala Kekurangan Saya Davi Saguna Undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera Dan Sampai Jumpa Sel Kota Sampai Sampai Sampai